Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Rahmat Fajar Ali Febrianto Dari kelas 2 MRK 6 Absen 20 NIM 1941 32 0045 Disini saya akan menjelaskan secara singkat Tentang Temperate BIM Di All Plan 2021 Nah ini adalah contoh soalnya Nah sekarang kita langsung saja menuju ke All Plan 2021 Oke jadi kita sudah ada di menu All Plan Seperti biasa kita ubah tampilannya menjadi 3 seperti ini Setelah itu kita ke Engineering Dan kita ke Modeling Pilih Box Jadi kita gambar untuk X nya 8000 Sorry 8000 Tab 500 Tab 800 Kita Enter Setelah itu kita Escape Kita ubah tampilannya saja Seperti ini Kita pilih ke Change Street Entities Jadi kita Block Yang akan dinaikkan Seperti ini Sampai muncul titik seperti ini Kita naikkan Kita tambah 700 Soalnya kita diminta Tinggi 1500 Jadi tadi sudah 800 Ditambah 700 Jadi 1500 Kita ubah lagi tampilannya Seperti ini Kita ke Reinforcement Kita create view Pilih yang bawah ini Kita taruh di bawahnya Seperti ini Oke setelah itu Kita menggambar potongan Create section Jadi Kita pilih view nya Kita ambil disini Potong ke bawah Seperti ini Kita Escape Oke Untuk detail nya Kita taruh di sebelah kanan Seperti ini Escape Setelah itu Kita akan Menggambar Tulangan setelahnya Dengan diameter 13 Spacing nya 200 Spacing nya 200 Total jaraknya 200 Jadi Kita pilih Bar shape Stirup Close Jadi kita pilih 13 Dan untuk Anjil nya 135 Kita taruh di Sebelah sini Oke Kita Escape Untuk label nya Kita bisa edit nanti Oke Kita oke saja Untuk Penggir cafe nya Sudah 300 Dan Spacing nya kita ambil 200 Atau Kita langsung ke ini Place bar shape Lanjut kita ke Special placement Oke Kita pencet Atau klik Bar display ini Kita pilih yang ini Place in polygon Oke Kita potong Dari Ini Ini Luruh ya Oke Setelah itu Kita Pilih bidang nya Dari sini Hingga menutup kembali Jadi ke kanan Oke Terus ke atas Seperti ini Terus yang bidang miring Seperti ini Hingga Menutup kembali Seperti ini Oke Kita Untuk Placing direction ini Di kiri Itu enter saja Enter Terus juga yang ini Bensing value ini Kita enter saja Untuk yang special placement Kita pilih move Oke Dan spacing nya Kita ubah 200 Seperti ini Jadi spacing nya ini 200 Kita klik Oke Nah Seperti ini Lalu kita Escape Oke Selesai Kita akan Menggambar Tulangan Bawahnya Nah Jika ini Untuk Sentang nya Kelihatan Banyak Banyak Tinggal Kalian ubah Potongannya ini Oke Kita Escape Kita tinggal Ubah potongannya Ini Mau Sampai Sini Atau Kita Ngambil Satu saja Biar kelihatan Hanya Satu Untuk Tulangan Sengkaknya Tidak Banyak Seperti Ini Kalau Banyak Jadi Kita Escape Dulu Jadi Kalau Semisal Kita Sini Ini Kelihatan Banyak Seperti Ini Numpuk Seperti Jadi Kita Ubah Saja Hanya Satu Saja Sorry Seperti Hanya Satu Satu Seperti Kita Andu Aja Seperti Ini Setelah Itu Kita Akan Membuat Tulangan Atasnya Dengan Jumlah 4 Diameter 22 Kita Kebas Menggunakan Free Form Jadi Diameternya Itu 22 Oke Dengan Kumpit Cover 30 Kita Klik Saja Disini Oke Seri Oke Hingga Sini Ya Ini Bebas Saja Oke Kita Enter Saja Escape Sorry Kita Andu Dulu Kita Pilih Bar Shape Setelah Itu Kita V Form Ininya 22 Oke Kita Langsung Saja Disini Kita Oper Start Kita Uncheck Aja Kita Pilih Disini Oke Hingga Sini Nah Seperti Ini Oke Oke Kita Enter Kita Escape Escape Lagi Oke Untuk Label Kita Bisa Edit Nanti Kita Klik Saja Untuk Jumlahnya Itu 4 Number Of Pisenya 4 Setelah Itu Kita Segment Kita Taruh Disini Seperti Itu Kita Escape Saja Setelah Setelah Kita Akan Membuat Tulangan Bawahnya Sama Kita Uncheck Aja Add Stat Sama Ini Terus Kita Pilih 22 Complete Cover Ini Sama Kita Disini Klik Terus Kita Klik Yang Sini Kita Bisa Arahkan Sini Sini Oke Kita Enter Saja Oke Kita Escape Untuk Levelannya Kita Bisa Edit Nanti Taruh Saja Seperti Ini Setelah Itu Kita Atur Jumlahnya Untuk Tulangan Bawahnya Itu 6 Klik Saja Oke Kita Segmen Taruh Di Bawah Sini Seperti Itu Kita Escape Saja Setelah Semuanya Selesai Itu Untuk Kita Escape Sampai Benar-benar Gak ada Perintah Nah Ini Untuk Tulangannya Seperti Ini Setelah Itu Kita Seperti Biasa Untuk Dimensi Kita Tinggal Klik Saja Apa Yang Ingin Kita Tampilkan Kita Checklist Seperti Ini Nah Oke Caranya Sama Ini Klik Saja Kita Klik Mat Parameter Ini Kita Samakan Seperti Seperti Itu Kita Juga Bisa Klik Ini Kita Juga Bisa Samakan Seperti Seperti Oke Kita Kalau Tulang Saja Kita Diru Diru Nah Seperti Itu Kita Bisa Kita Ke Label Dan Klik Ini Oke Seperti Itu Kita Bisa Terserah Kita Mau Nah Seperti Ini Jadi Kita Taruh Seperti Ini Oke Untuk Mengatur Ukuran Kita Bisa Klik Saja Terus Kita Ke Option For Text Jadi Kita Bisa Pilih Ukuran Seperti Ini Untuk Tulis Font Juga Kita Bisa Milih Oke Setelah Itu Kita Ke Bawah Seperti Ini Kita Klik Saja Seperti Ini Untuk Tulangan Sengkanya Juga Kita Klik Saja Dan Kita Cek Lis Yang Akan Ditampilkan Seperti Spacing Dan Diameter Saja Seperti Ini Oke Seperti Itu Untuk Kita Disini Juga Kita Bisa Cek Lis Saja Spacing Dan Yang Seperti Ini Oke Seperti Itu Untuk Menambah Potongan Juga Sama Jadi Ini Tinggal Create Section Seperti Ini Kita Pilih View Kita Mau Motong Disini Sampai Sini Kita Escape Saja Ke Alas Sana Nah Untuk Tampai Ini Kita Perlu Sebelah Sini Sini Sama Disini Juga Kita Ke Label Seperti Ini Kita Klik Saja Ini Ini Atau Atau Sampai Oke Untuk Dimensi Kita Ke Modeling Sorry Kita Ke Elemen Kita kita pilih ini dengan selain Hai dan kita ajak ini dulu kita pilih yang horizontal seperti ini Hai ke-50 kita skip Hai Oke sorry skip kita tarik aja ke bawah dan kita lakukan hal yang bersama Hai di seperti ini kita yang vertikal Hai sorry kita ajak dulu Hai Oke seperti ini kita tarik aja ke bawah Hai ya seperti ini Hai Oke untuk mengubahnya tinggal klik saja klik dua kali untuk kita disini ada Hai ukuran terus ada Hai nah disini size terus kita di-dimension ini ngubah ke milimeter seperti ini tinggal tekan ok saja seperti itu terus kita tinggal klik pencet ini ukuran sama tinggal klik dua kali dimensi teks ini tetangga kita ubah ini aja ketika di Sabtu Hai atau seperti ini eh teksnya kita klik aja ini seperti ini kita klik ini seperti ini Hai tempat bisa akan mengikuti juga sama disini kita klik saja Hai sorry asosiatifnya Pak kalau saya ancek hai 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 di sini kita akan tinggal kita tinggal tarik aja suri tadi aja kebawah Hai seperti ini untuk caranya kita sama klik lalu kita klik meter-meter ini kita samakan dengan jenis Hai otomatis akan berupa Hai Oke ini contoh template beam semoga bermanfaat Terimakasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai